Jadi gini, PSSI telah mengirim surat kepada FIPA yang minta penegasan dari FIPA tentang penggunaan stadion khusus untuk yang digunakan untuk PENU Piala Dunia kita sedang menunggu mudah-mudahan segera FIPA merespon surat dari PSSI tersebut Nah, yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah pada saat renovasi sudah mulai maka itu berarti penggunaannya sudah tidak bisa jadi begitu masuk renovasi itu sudah tidak boleh karena setelah direnovasi pun itu akan dilanjutkan dengan pemeliharaan sampai dengan event Nah, sekarang kita sedang menunggu konfirmasi dari FIPA kita menunggu dari PSSI PSSI mengajukan surat tanggal 24 ya 24 yang lalu minta ketegasan dari FIPA tentang penggunaan itu Nah, yang kita harus jaga kalau kita tidak bisa melihara itu kemudian stadion-stadion yang tidak bisa kan FIPA punya hak menentukan sekarang anak 6 bisa jadi tinggal 5 atau bisa jadi tinggal 4 jadi itu tergantung penilaian FIPA itu ya bagi kami FIPA memutuskan apa itu yang kita jalankan oleh karena itu supaya ada pegangan PSSI mengirim surat kita berharap surat PSSI segera dibalas dan ada pegangan buat semuanya Oke Belum, kan tadi Kamu terlambat ya Nah, oke Jadi, rakor tadi pihak kepolisian mendengarkan pemaparan dari PSSI dari LIB dan juga dari klub ada yang diminta untuk menyampaikan tapi itu adalah semuanya masukan kepada PSSI dan kepada kepolisian mohon maaf kepolisian mencatat itu semua kemudian tadi Pak Asop atas nama Kepolri hadir tadi menjanjikan besok siang ada rapat koordinasi lagi khusus untuk pengamanan melibatkan kepolisian PSSI, LIB juga pihak kementerian PUPR kementerian kesehatan Nah, tunggu saja kan kepolisian sudah sangat serius membantu persiapan tim nasional dan juga membantu kegiatan persimpangan pemulaan Indonesia Oke Ya, begini kita ini kan akhirnya jadi seolah-olah tidak jelas maka PSSI menulis surat nanti akan jelasan untuk umum seperti apa suratnya itu supaya ada pegangan gitu loh apa yang boleh apa yang tidak boleh kapan bolehnya kapan tidak bolehnya Oke selamat menikmati selamat menikmati